8 artis ini kepincut dengan kru stasiun TV, Gisela Anathasia dijodohkan. Berikut ini adalah daratan selebritis ini yang juga pernah kepincut dengan persona karyawan televisi. Ada yang sampai menikah, bahkan ada yang sudah bercerai. Siapa saja ya artis-artis berikut ini, yuk kita simak video berikut ini guys. Conchita Charolina Conchita Charolina menikah dengan Kris Namurthy Rajasa pada tahun 2018. Conchita terlibat cinlock dengan sang suami yang kala itu menjadi kru di program Katakan Putus di TransTV, di mana Conchita menjadi host dalam acara tersebut. Kebahagiaan mereka pun semakin lengkap, usia artis 25 tahun itu melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Kav Kadia Krusnamurti Rajasa. Furri Setia Furri Setia atau Akrab di Sepa Maspur menikah dengan Dewinda Retna pada Desember 2018. Dewinda sendiri merupakan seorang presenter berita MNC TV, lawan main putri Ani di sinetron tukang Ojek Pangkolan, yang mana dia diketahui seorang Duda yang memiliki satu orang anak. Pernikahannya dengan Dewinda pun menjadi sorotan publik, pasalnya keduanya memiliki perbedaan usia 12 tahun. Gisela Anastasia Gisela Anastasia dan Maisel Yukinobu di Fretes. Saya irin dengan kabar tersebut hubungan mereka di masa lalu pun terkuak. Ternyata Maisel Yukinobu dan Fretes adalah seorang karyawan trans tuju. Dugaan itu semakin menguat usia percakapan rekan-rekan Nobu di Twitter viral. Gisela Putri Gisela Putri mantap di Persunting Wisnu Tama pada 19 September 2015. Keduanya terpaut usia 11 tahun. Diketahui sebelumnya, Gisela bermain dalam sitkom Keluarga Masa Kini dan The S yang tayang di Net TV TV. Hal itu pun membuat Gisela kerap bertemu dengan Wisnu Tama yang kala itu menjabat sebagai CEO Net TV. Rina Nose Rina Nose menikah dengan Ridwan Anwar merupakan eksekutif produser di Trans TV. Mereka melangsungkan pernikahan pada 2012. Namun setahun kemudian, Rina dan Ridwan memilih untuk bercerai tepatnya pada tahun 2013. Kini artis asal Bandung itu telah kembali menikah dengan seorang pria buli bernama Joschi Valenza Artsen. Rizal Armada Rizal Armada menikah dengan Monica Imaz pada 29 Juni 2018. Monica diketahui bekerja sebagai sales group head GTV. Pemilik bernama asli Tisandi Rizal Adi Pradana itu telah menjalinkasi dengan Monica selama tiga tahun sebelumnya. Akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri. Selfie Kitty Selfie Kitty menikah dengan Rangga Ilham Suseno pada tahun 2018. Awal pertemuan mereka berawal ketika Selfie sering bertemu saat syuting dengan Rangga yang bekerja sebagai talent koordinator di Antivi. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak bernama Abizar Kavin Suseno. Senyorita Senyorita Esperanza dinikahi kameramen TransTV bernama Robby pada 17 Desember 2016. Pertemuan keduanya berawal ketika mereka cinta lokasi dalam acara game Mission Egg. Pernikahan ini sendiri merupakan kali kedua untuk Senyorita. Sebelumnya, komedian satu ini pernah menikah dengan memiliki seorang anak bernama Aca. Sampai jumpa.